Kita dalam rumah tangga masalah itu sering terjadi biasa Tapi apapun masalah yang terjadi Jangan sampai menyebabkan masalah itu lebih besar Banyak kasus akhir-akhir ini di berbagai macam tempat Termasuk ibu kota yang akhir-akhir ini Hanya KDRT yang menyebabkan keluarga banyak meninggal dunia Apakah bunuh diri, apakah membunuh istri Atau mencelakai keluarga termasuk membunuh anak-anaknya Bertengkar silahkan Biasa dalam rumah tangga Tapi saya minta gara-gara bertengkar itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lainnya Maka hindari 6 hal Satu, KDRT yang berlebihan Sebenarnya dalam undang-undang semua KDRT semuanya salah Yang saya maksud, KDRT yang tidak berlebihan itu hanya sekedar mengingatkan Kan dalam agama, suami kan boleh memukul istri Orang tua boleh memukul anak Tapi di tempat yang tidak membahayakan Contohnya apa? Mukul betis Tapi itu pun mukulnya bukan mukul emosi Hanya sekedar mengingatkan Ya, kalau kata bahasa lainnya ditepis saja Contohnya Istri tak sholat Pukul aja betisnya Eh, yang sholat Tapi yang tidak membahayakan Jangan nempeleng Jangan muka Jangan pakai bodem Hanya sekedar mendidik Itu boleh Tapi ingat ya Dalam pukulan yang sangat terbatas Ingat Ini kalau sampai ada bukti Lebam saja Bisa masuk penjara kita Yang saya maksud hanya pukulan untuk mengingatkan saja Bukan marah Tapi kalau disertai dengan tempeleng Bodem Apalagi ancaman Pakai pisau Pakai senjata Pakai senapan angin Walaupun itu tidak dilaksanakan Ingat Mau istri Mau suami Bisa dendam Dan akibatnya bisa fatal Itu satu ya KDRT yang berlebihan Yang kedua Mempermalukan di muka publik Jadi suami Menjelek-jelekkan istri Di mana-mana Dengan tetangga Di mesjid Di lapangan Di media sosial Atau di mana saja Artinya Suami istri ini menjelekkan pasangan yang dibuka publik Secara publik Jadi direndahkan seperti itu Itu bisa berakibat fatal Yang ketiga Mengancam pasangan Awas kamu Kubunuh Misalnya Awas Aku lapor polisi Awas Kelakuanmu aku laporkan dengan keluargamu Kalimat Awas 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 Itu hindari Kemudian berikutnya Yang tidak boleh Itu Mengungkapkan Tidak cinta Misalnya Kita ini sudah berumah tangga Walaupun kita tidak cinta Dengan pasangan kita Tidak suka Tidak usah diungkap Contoh Memang aku menikah dengan kamu ini Tidak ada gunanya Aku tidak ada sedikitpun rasa cinta dulu Aku nikah Ini karena terpaksa Karena orangtuaku Aku sebenarnya jijik melihat kamu Aku kalau tidak kasihanan Aku sudah kutinggal Karena kamu ini sudah tidak ada lagi rasa di hatiku Jadi kalimat benci Kalimat tidak cinta Itu jangan pernah diungkap Dalam pertengkaran rumah tangga Karena itu bisa berdampak Selesai bertengkaran nanti Berikutnya yang tidak boleh itu Merendahkan pasangan Misalnya Merendahkan pasangan ini Dasar kamu ini Orang miskin Dasar kamu ini Keturunan PKI Misalnya Dasar kamu ini Keturunan Belanda Dasar kamu ini Keturunan setan Dasar kamu ini Keturunan iblis Dasar kamu ini Wanita anak haram Misalnya Dasar kamu ini Suami bajingan Kalimat-kalimat seperti itu Itu tidak boleh diungkap Karena dampaknya ini akan luar biasa Kemudian Menyebut istrinya Atau suaminya Dengan kalimat-kalimat Yang kebun binatang Bapi kau Munit kau Dasar ular kadun Dasar macam-macam Jadi Menyebut keturunan Tak baik-baik juga Tidak boleh Ya Menyebut yang seperti itu Juga tidak boleh Jadi Silahkan kita Bertengkar suami istri Dalam batas-batas tertentu Yang tidak boleh Ya Enam tadi Yang pertama KDRT berlebihan Yang kedua Mempermalukan Di muka publik Pasangan itu Kemudian Mengancam pasangan Sedikit-sedikit Mengancam Sedikit-sedikit Mengancam Kemudian Mengatakan Atau mengungkapkan Tidak cinta Itu juga tidak boleh Kemudian Merendahkan pasangan Kemudian Menyebut pasangan itu Dengan kalimat-kalimat Yang tidak baik Orang kebun binatang Monyet Babi Setan Kenapa itu Kalau diungkapkan Itu akan Berdampak lebih luas Membekas dalam hatinya Dendam kesumat Dia marah Akhirnya bisa Membunuh istri Atau membunuh diri Atau membunuh anak Seperti itu Dan ingat Jangan salah Apakah istri Bisa membunuh suami Bisa Caranya bagaimana Racun Dua Dukun Tiga Menggunakan orang lain Jadi ya Silahkan Ada masalah rumah tangga Bertengkar Tapi hindari Yang enam hal tadi Kenapa Akibatnya bisa Fatal